Keributan direlay sama warga yang merelainya tersebut ya kena pukul Kronologis kejadian semalam itu ya malam Senin ya Sekira pukul 21 ada rekan-rekan umat Kristiani yang sedang mengadakan doa rosario Akhirnya sudah diingatkan sama tokoh sekitar sama RT untuk bubar gitu ya karena sudah malam Ternyata belum bubar juga akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan sehingga ada keributan Keributan direlay sama warga yang merelainya tersebut ya kena pukul karena orang banyak gitu ya Kami dari Poles Tenggara Selatan menerima laporan diduga pengeroyakan atau penganiayaan yang dilaporkan di Poles Tenggara Selatan Kami dari Poles Tenggara Selatan langsung melaksanakan tindakan yang sampai saat ini kami mengaman lebih dari satu orang Dan kami mohon kami termelakan pendalaman tentang ketelibatan kas tersebut Nanti insyaallah besok akan kita press release secara bersama-sama untuk ketelibatan dari orang-orang tersebut Baik untuk korban tersebut itu suatu penganiayaan yang dilaporkan tadi jadi kami dari pihak kepolisian dari segi hukum Kami melaksanakan upaya kepolisian agar terang dengan kasus tersebut Baik nanti kita sampaikan seluruhnya setelah press release besok akan disampaikan secara gablang seluruhnya Masih dalam pendalaman nanti kita sampaikan besok secara seluruhnya dengan press release kita besok Baik, tadi kita sudah dengan Forkombinda, dengan FKUB, tadi juga dengan Sekjen Bimas Katolik Juga dengan FKUB, dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dari masing-masing Indonesia Timur Petir juga ada semua disini pada prinsipnya semua yang menyerahkan dengan proses hukum ini kepada kepolisian Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program KompasTV di siaran digital, PTV dan media streaming lainnya KompasTV, independen, terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya